Hai hari ini aku mau berbagi resep kacang telur yang pastinya anti gagal cek untuk bahannya bisa kalian lihat di deskripsi langkah yang pertama mixer gula dan telur sampai tercampur rata yang kedua masukkan santan kara 50 mili bersama air sekitar 3 sendok makan mixer sampai rata lagi yang ketiga masukkan minyak goreng dengan takaran satu cangkang telur tadi jangan lupa tambahkan garam setengah sendok makan saja mixer hingga tidak ada butiran gulanya lagi untuk takaran penggunaan tepungnya yaitu 5 banding satu terigunya 5 tapiokanya satu untuk penggunaan tepungnya dua sendok nasi tepung cukup untuk mencampuri satu sendok nasi kacang campurkan kacang dan telur hingga benar-benar tercampur rata untuk pencampuran tepungnya jangan kalian langsung pegang seperti ini alangkah baiknya jika kalian menggoyang-goyangkannya terlebih dahulu di dalam wadah lalu kalian bisa ayak sekarang sudah penyiraman telur yang kedua momen dimana ketelitian kalian diuji karena ada yang menempel saat ada yang menempel seperti ini wajib banget kalian pisahkan setelah dipisahkan jangan ditekan-tekan ya cukup dikembalikan ke tepung hingga dia tercampur rata kembali dengan tepung setelah ini kalian bisa lakukan penyiraman yang ketiga pastikan tidak ada yang menempel ya kawan ini hasil penyiraman yang ketiga ketebalannya pas saat digoreng pun bisa matang dengan sempurna untuk tips menggorengnya panaskan minyak terlebih dahulu setelah panas kalian sudah bisa menggoreng ingat menggunakan api cenderung kecil kalian bisa angkat saat warnanya sudah kecoklatan dan minyaknya sudah tidak berbusa lagi jangan lupa like dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis sub indo by broth3rmax